Intro Hai rekan-rekan, bertumbang kembali dengan saya Sufi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai The Rule of Security and Privacy. Pada sesi ini, rekan-rekan diharapkan mampu menjelaskan bagaimana mengintegrasikan set of control dan menjelaskan program keamanan dan privasi. Keamanan di sini merupakan gambaran dari jelasan vertikal yang terdampak yang bisa kita lihat dan harusnya diterapkan di semua kerangka kerja interface arsitektur. Jadi, program keamanan dan privasi perusahaan dijelaskan dalam empat bagian dasar. Keamanan informasi, keamanan personil, keamanan operasional, dan juga keamanan fisik. Kontrol keamanan dan privasi yang efektif harus beroperasi di seluruh arsitektur dan mencerminkan solusi manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi untuk perusahaan. Nah, ini diimplementasikan melalui program keamanan dan privasi yang terdiri dari delapan area yang diimplementasikan dan dipelihara dalam konteks enterprise arsitektur dan strategi manajemen risiko di seluruh perusahaan. Bidang-bidang tersebut adalah diantaranya tata kelola, operasi, personil, alur kerja, informasi, aplikasi, infrastruktur, dan fisik, kondisi lingkungan fisik seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kita bisa melihat area risk management plan dari sisi kebutuhan bisnis, governance, maupun dari sisi operation security and privacy plan. Nah, berikut adalah gambaran set of control yang terintegrasi ya. Jadi, apa saja yang harus kita kontrol terkait dengan security and privacy ya. Kemudian, kita bisa melihat kembali selanjutnya terkait dengan security and privacy plan ya. Dari bagaimana kita membuat rangka untuk perencanaan terkait keamanan maupun privacy ya. Dari sisi policy-nya, kemudian dari sisi requirement-nya, konsepnya, security programnya, dan standar operasionalnya seperti apa. Jadi, hanya dengan mengatasi semua aspek yang relevan dari driver maupun ancaman keamanan dan privacy, solusi efektif dapat diidentifikasi untuk komponen enterprise arsitektur secara individu maupun secara kelompok. Akhirnya, harus ada kesadaran ya bagaimana keamanan sangat tidak mungkin dirancang di dalam interface arsitektur tanpa pengelolaan yang tepat ya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita mempelajari terkait dengan tahapan perencanaan dan bagaimana pengelolaan terkait dengan security dan privacy tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar. Terima kasih telah menonton!